Pemain tim nasional Indonesia, Stefano Lilipali, mendelang kekalahan pertamanya bersama SC Cambur. Tim berjulukan The Yellow Blues takluk dengan skor 0-3 dari tuan rumah de Grafcia pada partai lanjutan Irste diisi di Stadion David Jvenbet, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2017. Lilipali diturunkan sebagai back kanan sejak menit pertama. Meski beroperasi di lini belakang, dia sempat mendapatkan kans mencatat gol di awali sepak pojok pada menit ke-34. Pemain berusia 27 tahun itu melepaskan tembakan yang masih melambung di atas mistar. Itulah satu-satunya peluang Lilipali pada paru pertama, headbet van der Erste Helvert, Phil Strijdard, Marzonder Dulpunten, SC Cambur. Setelah jadah, permainan Cambur tidak berkembang. Mereka malah menderita kemasukan akibat aksi Anthony van der Erste Helvert pada menit ke-54. Tiga menit seusai gol tersebut, Sipki Hulsov selaku pelatih Cambur, menggantikan Lilipali dengan Jordi van Dielen. Ketiadaan Lilipali malah membuat Cambur semakin terpuruk. Gawang yang dijaga harem Zainstra, kembali bergetar akibat gol Yusuf L. Jebli pada menit ke-80 dan Brian Smets 10 menit berselang, dengan kekalahan 0-3. Cambur pun turun ke peringkat ke-7 kelasemen sementara, mereka mengoleksi 39 poin dari 24 pertandingan. Hasil melawan The Graff siap sekaligus mengakhiri teran positif Cambur sejak Lilipali bergabung. Sebelumnya, Lilipali selalu membawa timnya menang dalam tiga partai terakhir. TW Asit Enhet Irste Duhlepun Enhet GL Blauvan SC, Laker Basic, Kerja Bagus. SC Cambur dimulai dari debutnya ketika Cambur melawan Utrecht pada perempat final Piala Belanda. Tanggal 25 Januari 2017, Lilipali menunaikan tugasnya sebagai eksekutor adu penalti. Cambur pun lolos ke semifinal. Lilipali juga sempat didaulat sebagai man of tema ketika Cambur menang 3-0 atas FC Dordreh pada partai lanjutan Irste diisi tanggal 28 Januari 2017. Kemudian, saat Cambur menang 3-0 atas Helmon Sport, Februari tahun 2017, Lilipali mencetak satu gol dan dua asis berita olahraga pertama di Indonesia yang menyajikan informasi sepak bola dan olahraga terkini. Hak Cipta Juar Terima kasih telah menonton!